Blunder Fatal Anis kalau jabat presiden Indonesia akan jadi negara islam dengan sistem khilafah? Wah, FPI dan HTI OTW dibangkitkan lagi? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Halo, kembali lagi dengan saya Nada Janiago di channel TV Jurnal Kalau Anis Baswedan jadi presiden maka negara ini akan jadi negara islam dengan sistem pemerintahan khilafah jadi Anda identik dengan islam radikal Anis tetap aja butuh geng petamburan tetap butuh kadrun ya namanya arena dukung-mendukung bagi mereka bukanlah arena yang absolut bukan wilayah yang susah dilobi bukan daerah yang susah dimasuki asal tawar-menawar harga pas tancap gas maka dia ngotot kembali menjalin komunikasi dengan petamburan karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kambanya capres ya, Anis harus kembali membuka jalan ke para militansinya Anis harus menjelaskan sejelas-jelasnya meluruskan seluruh-seluruhnya meminta seminta-mintanya pengertian para pengikut setianya yaitu Bani Petamburan untuk memaklumi tindakannya menikmati dukungan Nasdem kekhawatiran itu diungkapkan kuat ketika Hilkada 2016-2017 kuat sekali dan kemudian saya pada saat itu saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menjawab dugaan sangkaan tuduhan dengan perkataan tidak bisa itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan dan sekarang lucunya tiba-tiba ada gerakan untuk mencuci bersih nama Anis Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017 mereka mengumumkan bahwa Anis Baswedan dalam Pilgub DKI 2017 kemarin adalah juga korban dan tidak terlibat dalam politik identitas jijik kan jijik gak begitu gampangnya mereka ingin mencuci nama Anis Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017 yang hampir saja membuat terbelah bangsa ini dan saya tahu tujuannya untuk Pilpres 2024 baga calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan Anis Baswedan buka suara soal tudingan yang menyebutkan apabila ia terpilih menjadi presiden baga Indonesia akan menjadi negara Islam awalnya Anis dikonfirmasi oleh jurnalis senior Andi Efnoya terkait tudingan tersebut dalam program Kick Andy yang ditayangkan di Youtube beberapa hari lalu Anis menjelaskan jawaban itu bisa dilihat pada rekam jejaknya selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan dijawab dengan pernyataan menurut Anis kekhawatiran itu pertama kali muncul ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu Anis kemudian melanjutkan kala itu ia tak bisa menjawab dukaan sangkaan dan tuduhan itu dengan perkataan Anis hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan kemudian kata dia tugasnya sebagai pemimpin di Jakarta sudah selesai apakah ketika bertugas kemarin semua sangkaan seperti itu ditemukan kenyataannya kalau tidak berarti sangkaan itu batal dibatalkan oleh kenyataan bukan oleh pernyataan bukan saya mengkontar tapi kenyataan menunjukkan tidak Jakarta itu tenang damai rumah bagi semua kata Anis namun yang jadi pertanyaan sekarang akankah selama Anis menjabat sebagai gubernur menolak adanya diskriminasi polarisasi agama dan politik identitas di DKI Jakarta adakah pernyataan Anis dengan tegas menolak politik identitas yang digaungkan para pendukungnya itu adakah penolakan Anis atas bengkisnya polarisasi agama hingga berujung membunuh karakter lawan politiknya atau Anis dengan tegas mendolak FPI maupun HTI dan mau membubarkannya saya kira tidak ada pernyataan tegas Anis akan hal itu sama hanya ketika Anis ditanya soal kebangkitan FPI dan HTI lewat podcast Mary Riana Anis mengaku tidak mau berbicara terlalu dalam tentang masa depan ia hanya meminta publik untuk melihat rakam jejaknya di masa lalu yang mana tidak pernah ada konflik antar kelompok di DKI Jakarta lantas ex-gubernur DKI Jakarta itu menegaskan akan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku menurut Anis apabila pelarangan HTI dan FPI sesuai konstitusi maka ia tidak akan membangkitkan kembali agar tetapi sebaliknya jika pelarangan tersebut melanggar konstitusi maka dirinya bakal merehabilitasinya lebih lanjut dia menegaskan akan selalu berprinsip pada keadilan kepentingan umum akal sehat dan regulasi dalam setiap pengambilan keputusannya sebagai pejabat negara tentunya pernyataan Anis Baswedan ini jelas ambiku bersayap dan tidak memberikan kepastian soal HTI dan FPI seharusnya dia hanya tinggal jawab iya atau tidak tapi malah dijawab muter-muter tidak jelas tentu saja pernyataan Anis yang muter-muter dan berbelit-belit ini mengindikasikan bahwa Anis tak berani menjamin dan memastikan jika dia beneran jadi presiden kemungkinan besar bangsa ini bakal dirubah menjadi negara khilafah keyakinan ini pun juga diperkuat oleh adanya pernyataan mantan elit Nasdem Zulfan Lidan yang menyebut bahwa FPI dan HTI akan menuntut Anis untuk merehabilitasi organisasinya yang sudah dibubarkan oleh pemerintahan presiden Jokowi apalagi kata dia Anis dikenal dekat dengan kelompok Islam garis kanan tersebut FPI dan HTI menurutnya berperan besar memenangkan Anis Baswedan dalam pertarungan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam melawan Ahok jika Anis tidak merehabilitasi FPI dan HTI menurutnya akan berbahaya bagi stabilitas politik dan tentunya posisi Anis sebagai presiden bakal teranjang Zulfan pun memprediksi bahwa HB Bresik Sihab CS akan kembali turun ke jalan berunjuk rasa menuntut Anis untuk mengembalikan oromas FPI dan HTI kalau kita melihat koalisi antara Anis Baswedan dengan front pembela Islam sejak pirkana DKI pada tahun 2016 dan kemudian tahun 2017 memang sudah terjalin sangat erat setelah Anis menjadi gubernur DKI pun dia tidak pernah absen untuk datang pada acara ulang tahun FPI ataupun milat FPI dan di acara itu Anis menyanjung-nyanjung FPI sebagai organisasi perangkat umat yang juga menjaga kerugunan di Indonesia tentu saja seperti apa yang dikatakan Anis di awal kalau kepemimpinannya nanti tergantung bagaimana rekam jejaknya di Ibu Kota berarti besar kemungkinan baca pres dari koalisi perubahan untuk persatuan ini akan menjadikan Indonesia menjadi negara Islam bukan jadi bagaimana menurut Anda manuver Surya Palo mendekati Anis Baswedan BKS dan Demokrat merupakan tanda bahwa Surya Palo sudah mantap jadi oposisi tapi anehnya Palo membanta jadi oposisi dengan tetap mendukung pemerintah Jokowi apakah ini adalah upaya Palo menarik dukungan yang sudah hilang? saya katakan seandainya konstitusi kita pakai jirta kita sudah jelasku lagi cari-cari sama presiden presidennya Nasdaq itu pasti Jokowi seandainya konstitusi 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 kita tidak maka kemudian sekali lagi sangat masuk akal kalau desakan agar jatah menteri diberikan ke partai koalisi yang lain yang jelas-jelas masih setia main dua kaki itu mungkin wajar dalam politik tapi kan capek dalam situasi polarisasi yang sangat tajam sekarang ini siapapun gak bisa main abu-abu hitam ya hitam putih ya putih Nasdaq mencoba bermain di area abu-abu dengan semangat yang oke sih tapi salah yaitu mencoba meminimalkan polarisasi dengan berada di tengah antara para pemilih yang pro NKRI dan pemilih yang ingin menjadikan negara ini negara agama apalagi Nasdem dulu sudah dianggap musuh besar kelompok politik identitas itu dan tiba-tiba mencoba berteman dengan mereka jelas Nasdem akan dicurigai sebagai kuda Troya yang akan merusak kelompok politik identitas yang sekarang semakin lama ini semakin melemah Nasdem serba salah jadinya kesini dimusuhi kesana gak diterima Halo kembali lagi dengan saya Nana Janiako di channel TV Juna Surya Palo dan Nasdem mulai tebar narasi terzolimi bantah jadi oposisi dan tetap dukung Jokowi aneh padahal main dua kaki ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Ketua Partai Nasdem Surya Palo mengatakan bahwa Partai Nasdem tetap dalam barisan Partai Pemerintah Presiden Jokowi Palo menegaskan Nasdem bukan Partai Oposisi Pemerintah Maka dari itu Surya Palo mempertanyakan kenapa Partai Pemerintah diperlukan seperti Partai Oposisi menurutnya tingkat kematangan politiknya berbeda kalau tingkat kematangan politiknya sama pasti masih dianggap sebagai barisan Partai Pemerintah dia juga menyatakan apakah banyak yang menginginkan Partai Nasdem keluar dari Partai Barisan Pemerintah menurutnya itu jangan lagi ditanya dan sudah terjawab dengan sendirinya namun menurutnya kalau terus-menerus kesalahpahaman demi kesalahpahaman terjadi dan ada niat baik dianggap jahat serta ingin maju ke depan dipaksa mundur kebelakang maka itu menjadi pertanyaan namun walau menegaskan bukan berarti Partai Nasdem tidak mampu melawan menurutnya sekecil kecilnya semut dia diinjak pun dia pun akan melawan apalagi Nasdem di sini tapi pihaknya ingin menjaga komitmen kebangsaan dan tetap lebih mendekatkan output energi yang positif yang mampu menyelesaikan karya-karya yang bermanfaat yang lahir dari pemerintah agar semakin mendekati tujuan-tujuan kemerdekaan ia juga menyebutkan opi hanya sudah berulang kali menyatakan dan juga mengatakan di depan Presiden Jokowi seadanya konstitusi mengizinkan tentu Partai Nasdem kembali mengusung Jokowi menjadi Presiden karena konstitusi tidak mengizinkan maka Nasdem harus berpikir strategis dan tidak selamanya berada di posisi underbow seakan-akan dibawa kekuatan partai-partai politik lainnya menurut Palo itu salah dan rugi besar tentu saja apa yang diugapkan Palo seperti pihak yang tersolimi Nasdem dan Surya Palo memang salah mereka sudah bertentangan dengan pemerintah karena mengusung Anies Pasveran yang mana dia adalah sang bapak politik identitas yang juga bertentangan dengan visi misi Jokowi yang ingin memajukan Indonesia lewat hilirisasi pembangunan Surya Palo masih mengawang-awang memberikan mimpi tapi juga sekaligus melihat kenyataan yang ada saat ini Nasdem seperti bermain dua kaki satu sisi menjadi pendukung Jokowi tetapi di sisi lain Nasdem begitu mesra dengan oposisi selain menggandeng Anies Pasveran yang sepertinya berseberangan dengan Jokowi Nasdem juga merangkul mesra PKS sampai-sampai disindir sendiri oleh Presiden Jokowi maka dari itu wajar jika Nasdem dianggap sebagai oposisi bahkan yang terjadi di lapangan terlihat sangat bertolak belakang dengan etika politik partai pendukung pemerintah Nasdem sering menyerang secara langsung segala kebijakan pemerintah etiska langkah dari Surapalo ini sebagai koalisi dari Jokowi etiska jika sebagai pendukung Jokowi di luar Nasdem malah teriak jadi oposisi tentu kalian akan jengah melihat langkah dari Nasdem ini alih-alih kalian akan tetap mendukung Nasdem seperti yang diinginkan oleh Surapalo malah sebaliknya kalian akan anak melihat Nasdem yang bermain dua kaki itu inilah kerugian yang pertama dari partai Nasdem alih-alih mengharapkan tetapi dukung oleh simpatisan Jokowi malah ditinggalkan oleh pendukung Jokowi langkah partai Nasdem merangkul oposisi sebenarnya Nasdem ingin mendapatkan simpati dari pendukung Adis Pasweran maupun dari BKS dengan merangkul oposisi Nasdem berharap akan mendapatkan dukungan dari pihak oposisi yang berbalik menjadi simpati kepada Nasdem tapi sayangnya Nasdem tidak berpikir sebaliknya bukannya mendapat simpati dari pendukung oposisi malah sebaliknya Nasdem ditertawakan oleh mereka apalagi Nasdem sampai saat ini masih tetap setia berada di gerbong Jokowi bagi pendukung oposisi langkah Nasdem ini sebagai langkah abal-abal mendekati mereka jika memang ingin merangkul oposisi sebaiknya Nasdem keluar dari koalisi Jokowi kemungkinan pendukung oposisi masih akan bersimpati akan hal tersebut jadi bagaimana menurut Anda